Intro Halo assalamualaikum semuanya terima kasih sudah klik video ini jadi hari ini aku mau menjawab tantangan salah satu followersku di instagram yaitu untuk belanja mingguan tapi belanja mingguan kali ini beda karena full barang-barang yang aku pakai buat belanja mingguan itu belinya di supermarket jadi untuk tantangan kali ini aku belanja mingguan dengan budget 200-300 ribu untuk satu minggu termasuk untuk lauk pauk sayur dan juga buah jadi ini pertama kali setelah sampai di supermarket aku mau cari sayurnya dulu ini sayurnya aku mau beli brokoli ini brokolinya ada yang harga 6 ribu tapi mau aku cari yang agak besar soalnya untuk 2 kali masak jadi aku pilih brokoli yang harganya 9 ribuan selanjutnya setelah brokoli aku mau cari tofu ini aku pakai tofu yang rasanya itu rasa telur ayam jadi nggak terlalu amis dan ini enak menurutku selanjutnya setelah beli tofu ini aku mau cari sayuran lagi karena ini aku lihat terongnya itu segar-segar jadi aku beli terong ini aku beli yang isi 2 aja harganya 5.700 selanjutnya aku mau beli pare ini juga aku cari yang isi 2 karena cuma mau buat berdua ini harganya juga 5.500 selanjutnya ini aku mau beli kubis kubis aku cari yang agak kecil aja ini harganya 9.600 selanjutnya setelah kubis aku mau beli bumbu sebelum bumbu aku beli cabai dulu karena di rumah stoknya habis ini beli cabai rawit harganya 1 bungkus seperti ini itu 8.600 selanjutnya untuk cabai merah ini cabai merah itu harganya 5.600an ya selanjutnya setelah beli cabai ini aku mau beli tempe buat lauk karena ini lihat tempe mendoornya udah 1 set gini aku penasaran banget jadi aku beli 2 sama beli tempe yang bungkusan biasa kayak gini beli 1 ini jagungnya juga segar-segar tapi kebetulan aku gak beli jagung karena lagi gak pengen makan jagung selanjutnya ini aku mau beli bawang-bawangan karena stok di rumah tinggal sedikit ini aku mau beli bawang putih kebetulan lagi promo 1 bungkus kayak gini harganya 15.900 ini lagi dipilih-pilih dulu jangan lupa kalau beli bawang itu pilih yang masih keras dan bagus ya kalau bisa jangan ada yang busuk nah ini menurutku ini udah cakep mau pilih ini aja selanjutnya aku mau beli bawang merah ini harganya 20.000 sekian ini aku mau pilih-pilih dulu pilih yang masih keras sama yang bawang merahnya cakep gak ada yang busuk dan akhirnya aku milih yang ini aja ini kayaknya cakep nih setelah itu setelah beli bawang-bawangan aku lanjut mau beli sayuran hijau sayuran hijaunya disini harganya bervariasi ya dan menurutku juga harganya terjangkau di supermarket ini ini aku mau beli daun singkong daun singkong itu harganya sekitar 2.500an 1 ikat kemudian aku mau beli kangkung ini aku kangkungnya mau beli 2 ikat untuk 2 kali masak sama aku mau beli daun bawang 1 ikat ini biasanya aku pakai buat goreng telur selanjutnya untuk buah ini aku mau beli aku mau beli jambu kristal ini aku belinya 2 buah aja karena cuma buat berdua biar langsung habis gitu ini 2 itu harganya sekitar 9.000an sama aku beli anggur itu 1 bungkus harganya 22.000an selanjutnya untuk protein hewani ini aku mau beli telur kebetulan harganya juga lagi promo ini telurnya tuh pilih yang bulat-bulat yang bersih sama yang warnanya itu agak gelap kulitnya itu biasanya telurnya bagus kalau yang ciri-cirinya kayak gitu ini aku beli secukupnya aja tadi ditimbang harganya itu sekitar 15.000an selanjutnya ini di daging-dagingan disini aku mau beli daging giling aku belinya 3 scoop aja ini untuk 2 kali masak rencananya mau aku pakai buat campuran bikin naga tempe sama buat campuran masak pare ini masih fresh ya masih merah-merah banget dagingnya selanjutnya ini aku mau beli ayam potong ini aku mau pilih-pilih dulu yang bersih sama yang fresh gitu yang warnanya masih cakep mau aku potong 8 untuk 3 kali masak karena ini tadi aku lihat ada ikan nila yang lagi promo jadi ini rencananya aku mau beli ikan nila aku beli ikan nilanya 2 ekor aja tapi aku pilih yang agak besar-besar ya jadi nanti rencana untuk 2 kali masak ini ikannya itu ikan hidup dan kita bisa request untuk dibersihin sekalian dipotongin sekalian bahkan kita juga bisa request untuk dibakar ataupun digoreng sekalian tapi karena aku mau masak sendiri aku ini cuma mau request dibersihin aja tanpa dipotong oke selanjutnya aku langsung aja mau food prep hasil belanjaanku tadi jadi tadi tuh aku beli cabai rawit merah ini mau aku potongin dulu bagian tangkainya terus aku simpan di dalam food container diberi alas tisu nanti tinggal masukin aja ke dalam chiller selanjutnya ini aku mau simpan cabai merah keriting cara simpannya sama kayak cabai rawit jadi kita hilangkan dulu bagian tangkainya lalu masukkan ke dalam food container diberi alas tisu boleh diberi kupasan bawang putih boleh langsung disimpan jadi nanti kita simpan di dalam chiller biasanya bertahan 2-4 minggu kemudian untuk pare penyimpanannya juga sama kita simpan di dalam food container diberi alas tisu itu tahan 1 minggu untuk terong pun juga begitu terong ini biasanya tahan 1-2 minggu usahakan beli terong yang masih benar-benar fresh ya biar dia itu bisa bertahan lama selanjutnya tadi aku beli kopis karena ini gak muat kalau aku masukin utuh jadi ini aku bagi 2 terus aku masukin food container simpan ke dalam chiller selanjutnya aku mau simpan daun bawang caranya juga sama pakai food container di alas tisu terus ini bawangnya dipotong seukuran dengan food containernya nanti tinggal kita tutup kita simpan ke dalam chiller utamakan pakai yang mulai menguning dulu ya baru pakai batangnya karena batangnya itu biasanya lebih tahan lama nah ini untuk sayuran daun ini aku tadi beli daun singkong itu tinggal kita petikin dulu daunnya lalu kita masukkan food container kita tutup simpan di dalam chiller lanjut ini aku mau simpan brokoli ini sengaja aku petikin perkuntum brokolinya karena nanti mau aku masak bisa juga kalian simpan dengan menggunakan teknik blansir biar lebih awet disimpan di dalam freezer selanjutnya setelah brokoli ini aku mau simpan kangkung jadi kangkungnya itu aku petikin dulu baru aku simpan di food container alas tisu baru simpan ke dalam chiller kangkung itu utamakan dimasak lebih dulu ya karena biasanya kangkung cuma tahan 3-5 hari aja selanjutnya ini aku mau simpan daging giling karena tadi untuk 2 kali masak rencana belinya makanya ini langsung aku pisahkan ke 2 food container jadi nanti saat mau masak kita tinggal menurunkan salah satu aja jadi yang satunya masih tetap beku dan terjaga kualitasnya lanjut ini aku mau simpan ayam tadi aku request ayamnya itu untuk dipotong 8 tapi rencananya ini untuk 3 kali masak jadi ini langsung aku pisahkan di awal ke dalam 3 food container yang saya perencana mau aku bikin ayam goreng lengkuas terus yang bagian paha rencana mau aku opor dan ini bagian dada rencana aku mau bikin buat shop langsung aja kita tutup dan kita simpan ke dalam freezer ayam ini bisa tahan hingga 6 bulan loh tapi aku saranin dimasak kurang dari 2 bulan ya selanjutnya ini aku mau simpan ikan nila ini ikan nilanya sengaja belum aku potong-potong mau aku simpan utuh aja nanti potongnya mendadak saat mau masak nah ini untuk bawang-bawangan tadi aku beli bawang merah dan bawang putih karena stok di rumahku masih ada dikit aku mau habisin stok dulu yang di rumah jadi ini belum aku buka cuma aku simpan aja ke dalam keranjang selanjutnya ini tadi aku beli telur telurnya aku pindahin dulu ke food container diberi alas tisu nanti aku simpannya ke dalam kulkas ya biar lebih awet nah sebelum kita masukkan tadi bahan-bahannya ke dalam kulkas kita cek dulu kulkasnya dan jangan lupa dibersihkan kulkasnya habis itu baru kita masukkan food container yang berisi bahan makanannya kita tata yang rapi biar kulkas kita jadi cantik dan kita jadi semangat ya masaknya tadi untuk food preparationnya sudah selesai ya sekarang aku mau kasih lihat bagaimana cara aku menyusun meal plan ini meal plan saya akan buat untuk waktu 1 minggu ke depan untuk 2 orang dewasa 3 kali makan dan 2 kali masak yang pertama ini aku tulis dulu harinya disini dimulai hari minggu karena aku belanjanya itu hari sabtu untuk minggu pagi itu rencananya makanannya kangkung bumbu rujak tempe mendoan dan untuk makan malam menunya adalah fu yung hai kemudian untuk hari senin ini rencana masak sup brokoli ayam sambal sama menu makan malamnya masak magelangan atau mie dicampur dengan nasi goreng untuk hari selasa ini aku mau masak pecah ikan nila pecah kangkung dan untuk makan malamnya masak sapu tahu keterangannya jadi yang ada bulatan di depan menunya itu untuk makan pagi dan juga makan siang kemudian yang ada hashtagnya itu digunakan untuk menu makan malam ya oke selanjutnya disini aku mau susun meal plan untuk hari rabu dan juga hari kamis hari rabu rencana masak opor ayam kuning naga tempe dan makan malamnya masak ceplok kuah asam pedas selanjutnya untuk hari kamis disini akan masak ayam goreng lengkuas lalu masak kubis masak kunyit dan untuk makan malamnya kita akan masak nasi goreng selanjutnya untuk hari jumat dan hari sabtu disini jumat rencana masak terong rose telur crispy geprek sama menu makan malamnya masak pare tumis daging untuk hari sabtu itu kita masak nila bakar padang kemudian tumis daun singkong dan malamnya kita masak tumis bihun pedas ini tadi untuk struk belanjanya jadi total keseluruhan tadi aku habis 264.300 rupiah terima kasih sudah ditonton video ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya terima kasih selamat menikmati